Saudaraku yang dirahmati Allah, puja dan puji hanya untuk Allah Ta'ala. Allah, zat yang memberikan kita nikmat, berkat dan juga rahmat. Maka tak pantas bagi kita untuk menghamba, selain kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah bagi kekasih Allah, manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga untuk keluarganya, sahabatnya, tabiin sampai kepada kita selaku umatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba, tentu tidak ada satupun dari kita yang tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam proses meminta ini, kita dapat bertawasul agar doa kita segera diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa itu tawasul? Lalu bagaimana caranya kita bertawasul yang benar, agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, yakni tentang tawasul, mari kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan ayatul basmalah. Apa itu tawasul? Tawasul merupakan sebuah sarana atau wasilah agar ibadah atau doa kita dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Menurut bahasa, al-wasilah artinya segala hal yang dapat mendekatkan dan menyampaikan kepada sesuatu. Bentuk jamaknya yaitu wasail, an-nihayah fil-ghoribil hadiet wal-adsar, ibn al-adsir. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, al-wasilah yang dibolehkan atau diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu segala hal untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dengan berupa amal ketaatan dan ibadah yang disyariatkan. Dari tafsir ibn al-qadsir dan tafsir at-tabari. Tawasul pada dasarnya, adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah kepadanya, sesuai dengan ajaran para nabi dan rasulnya, atau dengan segala hal yang dicintai dan diride oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah, di jalannya agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 35 Terkait ayat di atas, Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu mengatakan, makna wasilah pada ayat tersebut adalah Al-Qurbah, yaitu peribadatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, ada juga riwayat dari Mujahid, Ibnu Wail, Abdullah bin Kadsir, Ibnu Zaid, Al-Hasan, As-Sudi, dan yang lainnya. Kotadah menjelaskan makna pada ayat tersebut, mendekatlah kepada Allah dengan ketaatan kepadanya serta mengerjakan amalan yang diridhainya. Tafsir Ibnu Kadsir dan Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Macam-macam tawasul Ada beberapa macam tawasul yang sudah menyebar pada kalangan masyarakat kita. Para ulama menilai ada tiga macam tawasul. Mendekatkan diri kepada Allah, yaitu, tawasul syarih. Sesuai yang disunnahkan, tawasul bid'ah, terlarang, dan tawasul syirik. Satu tawasul sunnah, yang dibolehkan. Berikut cara bertawasul yang diperbolehkan atau sesuai dengan sunnah. Pertama, melakukan tawasul dengan menyebut Asma'ul Husna ketika berdoa sesuai dengan hajatnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Hanya milik Allah lah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Huran Surat Al-Arof, ayat ke-180 Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu atau yang masih tersimpan di sisimu. Hadis Riwayat Ahmad no. 3712 Kedua Melakukan tawasul dengan sifat-sifat Allah Ta'ala Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, Wahidzat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmulah aku beristigosah, luruskanlah seluruh urusanku, dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Hadis Riwayat An-Nasai, Al-Hakim dan Al-Bazzar Ketiga Melakukan tawasul dengan amal solih Seperti yang dijelaskan di Kitab Syahih Muslim, terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tiga orang yang terkurung dalam gua. Mereka masing-masing melakukan tawasul dengan amal solih mereka. Orang pertama melakukan tawasul berupa memelihara hak buruh, orang kedua melakukan tawasul dengan berbakti kepada orang tuanya, lalu orang ketiga melakukan tawasul dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga menggagalkan perbuatan keji yang akan ia lakukan. Akhirnya Allah Ta'ala membuka pintu gua tersebut dari batu besar yang menghalanginya, sehingga mereka bertiga akhirnya selamat. Hadis Riwayat Muslim No. 7125 Keempat Melakukan tawasul dengan meminta doanya dari orang-orang soleh yang masih hidup. Dalam sebuah hadis, dikisahkan, bahwa ada orang yang buta datang menemui Nabi Muhammad. Orang buta itu berkata, Wahai Nabi Muhammad, berdo'alah kepada Allah, supaya menyembuhkanku dari kebutaan. Rasul menjawab, Jika engkau menghendaki, aku akan berdoa untukmu. Dan jika engkau menghendaki, bersabar itu lebih baik bagimu. Orang buta itu tetap berkata, Doakanlah. Kemudian Rasul menyuruh orang tersebut berwudhu lalu sholat dua rokaat, kemudian beliau menyuruhnya berdoa mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu bersama dengan Nabi Muhammad, seorang Nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap bersamamu kepada Tuhanku dalam hajatku ini, agar dia memenuhi hajatku. Ya Allah, jadikanlah ia pelengkap bagi doaku, dan jadikanlah aku pelengkap bagi doanya. Ia perawi hadis berkata, Laki-laki itu kemudian melakukannya, sehingga dia sembuh. Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ahmad Kelima Melakukan tawasul dengan keimanan kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Artinya, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Huran Surat Ali Imron Ayat 193 Keenam Melakukan tawasul dengan ketauhidannya kepada Allah Allah Ta'ala berfirman, Artinya, dan ingatlah kisah Junnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang salim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Huran Surat Al-Anbiya Ayat 87 dan 88 2. Tawasul Bid'ah atau Terlarang Berikut cara bertawasul yang dilarang atau bid'ah atau tidak sesuai dengan sunnah. Pertama, bertawasul menggunakan kedudukan Rasulullah atau orang selain beliau. Dalam Syahibu Hori, ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Umar bin Khotob Radiyallahu Anhu. Bila terjadi kekeringan, maka beliau memohon kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan hujan dengan bertawasul dengan doa. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Umar bin Khotob berkata, Ya Allah, dahulu kami bertawasul dengan Nabi kami hingga engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian turunlah hujan. Hadis Riwayat Bukhori, nomor 1010 Maksud dari bertawasul dengan Nabi bukan berarti, bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad atau mengagumkan kedudukannya seperti prasangka sebagian orang. Tetapi maksudnya ialah tawasul dengan doa Nabi. Oleh sebab itu, saat Nabi sudah wafat, lalu para sahabat tidak melakukan tawasul dengan nama atau kedudukan beliau, namun mereka bertawasul melalui doa paman Nabi Muhammad, yakni, Abbas yang waktu itu masih hidup. Kedua, melakukan tawasul dengan menyebut nama dan kemuliaan orang soleh. Saat berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan amalan bid'ah bahkan dapat menuju kesirikan. Contohnya, Ya Allah, aku memohon dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ampunilah aku. Ketiga, melakukan tawasul dengan cara beribadah di sisi kuburan orang soleh. Ini juga merupakan perkara bid'ah yang diada-adakan, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan dapat menjadi perantara menuju kesirikan. Tiga, tawasul syirik akbar. Tawasul yang termasuk syirik adalah, ketika menjadikan orang sudah meninggal dunia sebagai perantara atau wasilah dalam beribadah. Seperti meminta hajat dikubur, berdoa kepada mereka yang sudah meninggal, atau memohon perlindungan kepada mereka. Misalnya, Ya Said Al-Badawi, Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Maka perbuatan semacam ini merupakan dosa besar dan merupakan syirik akbar, walaupun mereka menyebutnya dengan tawasul. Hukum tawasul ini disebut syirik sebab dilihat dari hakikatnya mereka berdoa dan memohon kepada selain Allah Ta'ala. Hukum tawasul Hukum tawasul yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, jika dilandasi dengan niat dan dengan cara yang benar, atau sesuai dengan sunnah, maka ini tidak mengapa, atau boleh dilakukan, atau sangat dianjurkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa menetapkan kita di jalan yang diridonya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kami. Mari kita tutup pembahasan kita ini dengan mengucapkan ayatul hamdallah. Terima kasih telah menonton!